Intro Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Ibnu Abdillah Usia saya 31 tahun Saya dari Samarinda, Kalimantan Timur Kegiatan saya di bidang keagamaan Ialah sebagai humas di salah satu majelis ta'lim Dan zikir di kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Yang mana membawahi bidang ilmu Torekoh Yakni Torekoh Mutabarah, Naksabandiyah, Kholidiyah Yang mana kami telah bernaung di suatu badan hukum Yayasan Al-Ikhlasul Abror Yang membidangi Torekoh Naksabandiyah, Kholidiyah, Provinsi Kalimantan Timur Torekoh tersebut nama pimpinannya bisa disebutkan siapa Dan apakah beliau sudah percaya dengan mimpi Muhammad Qasim Baik, Alhamdulillah Pemimpin Torekoh Naksabandiyah, Kholidiyah, Provinsi Kalimantan Timur Sebagaimana yang kita ketahui yakni Syekh Habibullah Astani Beliau telah percaya dan yakin akan mimpi Syekh Muhammad Qasim Yang mana informasi yang didapat oleh jamaah-jamaah lainnya berasal dari beliau pertama kali Justru kami sebagai jamaah Torekoh Naksabandiyah, Kholidiyah Mendapat pencerahan serta pengetahuan akan mimpi-mimpi Melalui beliau Mursyid kami Syekh Habibullah Astani Yang mana beliau telah banyak Mengkaji Dan mendalami mimpi-mimpi beliau Melalui buku Yang beliau Pada akhirnya Beliau sampaikan melalui Kajian-kajian Di setiap pengajian kami Dan kami merasa Sangat bersyukur Akan hal itu Apakah beliau sering menyampaikan Tentang mimpi Muhammad Qasim Dalam kajian-kajian yang diselenggarakan secara rutin Sebelum menyampaikan mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim Kepada murid-murid dan jamaah Majelis Ta'lim dan Zikir Torekat Naksabandiyah, Kholidiyah, Provinsi Kalimantan Timur Terlebih dahulu beliau sudah Membaca dan mempelajari Detail mimpi Sampai pada akhirnya Di awal Ramadan kemarin Beliau Membuka suatu kajian khusus Dimana Di dalamnya beliau Membacakan Dan menceritakan Melalui suatu kajian online Beliau menceritakan tentang Mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim Kepada murid-murid beliau Yang mana Dalam hal ini Murid-murid beliau Sangat antusias Mendengarkan dan menyimak Kajian tersebut Berapa jumlah jamaah beliau Di Toreko tersebut Dan Apakah sekarang Hampir semua jamaahnya Percaya Atau bahkan mungkin Serus-serus pesen sudah percaya Bisa dijelaskan Untuk Jumlah jamaah itu sendiri Kami belum Mendatanya secara detail Akan tetapi Jumlah jamaah saat ini Ada di kisaran ratusan orang Yang tersebar di beberapa titik Baik yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri Maupun yang ada di Sulawesi Selatan Bahkan ada yang Di Kalimantan Selatan Dan Alhamdulillah Setelah beliau Intens Memberikan Kajian-kajian Tentang Mimpi Syed Muhammad Qasim Dan Kajian-kajian yang berkenaan Tentang Fase akhir jaman Jamaah Para murid-murid Berangsur-angsur Yakin dan percaya Bahkan Tidak ada yang Membantah Daripada mimpi Syed Muhammad Qasim tersebut Dari mana Pertama kali Beliau yakin Dan bagaimana Tanggapan beliau Terhadap Perjuangan gajah itu Saya pribadi Sebagai murid beliau Yang sering Bercerita Tentang Ilmu eskatologi Akhir jaman Kepada beliau Baik Di Majelis Maupun Empat mata berdua Kami sering Membahas Tentang Kemunculan Al-Mahdi Yang mana Memang Beliau memiliki Suatu keyakinan Al-Mahdi sudah lahir Atau Al-Mahdi sudah muncul Sebelum beliau Menyaksikan Video-video Di Youtube Yang Di pelopori Oleh gerakan Akhir zaman Sampai Pada satu ketika Dimana Beliau Menonton Video Wawancara eksklusif Kang Diki Chandra Dengan Syed Muhammad Qasim Dan Beliau Menyaksikan Bagaimana Seorang Hamba Allah Mendapat Satu petunjuk Mimpi Di akhir jaman Disitulah Akhirnya Hati beliau Tertegun Dan memiliki Satu keyakinan Serta optimisme tinggi Akan Komunitas Gerakan Akhir Jaman Dan beliau Sangat Sangat Mengapresiasi Dan Mendukung Serta Mendoakan Apa yang Di pelopori oleh Kang Diki Chandra Beserta Saudara-saudara Yang ada di Gerakan Akhir Jaman Yang menurut Pandangan beliau Ini sesuatu yang Bukan hal-hal Yang biasa Ini sesuatu Hal yang Luar biasa Dan sudah sepatutnya Bagi kita yang Meyakini akan Mimpi-mimpi tersebut Kita mendukung Secara Maksimal Dan mendoakan Perjuangan Terlebih khusus Perjuangan Kang Diki Chandra Yang Dalam beberapa Bulan terakhir Yang sama-sama Kita tahu Bahwa beliau Bolak-balik Indonesia Pakistan Guna Untuk Membuka Jalan komunikasi Yang lebih cair Kepada Syed Muhammad Qasim Dan Lebih memperhatikan Hal-hal Keadaan Yang ada Di Pakistan Maupun Yang ada Di Geopolitik dunia Saat ini Kami Dan khususnya Beliau Syekh Habibullah Astani Mendoakan Perjuangan Gerakan Akhir Zaman Akan Mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim Ini Dan Kita Sama-sama Bergandengan Tangan Menjaga Ukwah Islamiyah Menyongsong Islam yang Sejati Yang Sebagaimana Ada Di dalam Petunjuk Mimpi Syed Muhammad Qasim Itu Insyaallah Saya Mewakili Diri Pribadi Dan terlebih Khusus Sebagai kapasitas Saya sebagai Humas Di Yayasan Al-Ikhlasul Abror Yang membawa Ke majelis Taklim Dan Zikir Torek Naksaban Yakhulidiyah Provinsi Kalimantan Timur Menghimbau Kepada Seluruh Jamaah Torekat Baik Khususnya Torek Naksaban Yakhulidiyah Maupun Torek Yang Mutabaroh Yang ada Di Sabang Sampai Merauke Marilah Kita Sama-sama Bergandengan Tangan Menjaga Ukwah Islamiyah Kita Di Akhir Jaman Ini Janganlah Kita Bercerai Apalagi Terprovokasi Akan Hal-hal Yang dapat Menyebabkan Dan Mencedrai Persaudaraan Kita Dan Saya Menghimbau Serta Menekankan Kepada Jamaah Untuk Kita Sama-sama Mempelajari Akan Mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim Dari Pakistan Dan Hindarilah Daripada Kegabahan Kegabahan Kita Yang Terprovokasi Akan Banyak Hal Saya Sarankan Agar Kita Tenang Dan Meminta Petunjuk Kepada Allah Dan Baginda Rasulullah S.A.W Akan Mimpi Sayyid Muhammad Qasim Bin Abdul Karim Dari Pakistan Semoga Dari Mimpi-mimpi Tersebut Allah S.W.T Menjaga Kita Menjadikan Islam Yang Sejati Mempererat Dan Memperkokoh Kita Sebagai Suatu Bangunan Jamaah Di Bawah Panjinya Baginda Rasulullah S.A.W S.A.W Sh inspiration Is S.A.W S.A.W Terima kasih.